Halo Sobat Bonsai di Manapun Anibadah Jembal lagi dengan saya Cahen Guru di channel youtube Markas Bonsai Salam sejahtera untuk kita semua Nah di video kali ini saya akan mendokumentasikan penanaman hasil cangkauan losbucuk dari bahan bonsai sanca sobat Untuk cangkauan ini kemarin kita panen ada 13 ya Namun yang 8 sudah di pesan teman sahabat Dan ini kita menyisakan ada 5 sahabat ya Namun yang 3 ini kita pende-pende sahabat Dan sudah ada gerah dasarnya ya Untuk yang pende-pende ini akan kita videokan nanti saja sahabat ya Ini nanti kita akan mendokumentasikan yang losbucuk saja ya Nah untuk yang pende seperti ini sahabat Mungkin di video lain akan kita tunjukkan ya penanamannya ini Nah kita bahas yang losbucuk sahabat Untuk losbucuknya seperti ini sahabat Ini kita ada 2 ya Sangat panjang sahabat karena memang losbucuk ya Dan keuntungan losbucuk ini nanti untuk perakaran akan lebih cepat ya sahabat Karena ini panjang jadi akarnya akan berusaha agar pohon ini tidak tumbang ya Dan dengan begitu akarnya akan lebih cepat kokoh ya Dan yang kedua ini untuk pembesarannya juga lebih cepat sahabat Karena ini losbucuk ya Jadi saat ini hidup ini akan langsung bisa tumbuh besar ya Nah seperti ini Dan ini akan kita kurangi dulu untuk daun-daun dan perantingannya ya Agar nantinya tidak stres sahabat Karena untuk perakarannya ini masih mudah dan sedikit ya Jadi kalau ini untuk peranting-peranting kita kurangi pastinya akan stres sahabat Nah ini akan kita kurangi dulu ya untuk daun-daunnya Nah ini langsung kita pangkas pada semua sahabat ya Seperti ini kita pangkas di atas Atas aw titik tumbuh ya Kita potong di atas titik tumbuh Nah ini kita pangkasih semua tempat Tercuali yang Carpang yang ada di bawah ya Karena ini nanti bisa membantu untuk penarikan akar sahabat Jadi ini kita biarkan Dan yang kedua ini nanti mungkin bisa kita gunakan untuk Terusan petang utama ya Karena nanti saat ini tumbuh besar Kita hanya menggunakan panjangnya segini mungkin sahabat Nanti kita bongkar dulu untuk perangkalannya ya Kita lanjut dulu sahabat Dan ini nanti langsung kita tanam di lahan ya sahabat Nanti akan saya tunjukkan juga Hasil cangkau les pucuk yang sudah kita tanam di lahan sahabat Kemarin kita buat videonya juga ya Waktu pengecekan akar sahabat Nanti ini ya Nanti ini akan saya tanam di sebelahnya ya nanti Untuk penas yang masih kecil ini kita biarkan tidak masalah Namun untuk daunnya kita puning ya Biar tidak stress Jadi ini daun-daun kita bersihkan dulu sahabat Seperti ini ya Dan kemarin Ada banyak teman yang menanyakan tentang media Cangkok juga sahabat Nanti akan saya tunjukkan ya Seperti apa Tanah yang ada di bawah pohon pisang ya Ini kita Ruling habis sahabat Nah hasilnya seperti ini sahabat Ini keduanya sudah kita bersihkan ya Nah seperti ini ya Sampai pucuk ya ini Ini kita tinggal melepas Ini sahabat Melepas plastiknya ya Ini kita lepas dan ini nanti kita Cuci ya agar tanahnya ini terlepas sahabat Jadi kita nanti bisa langsung pres pendek ya Dan saat penanaman bisa kita Kasih alas nanti Kita lepas dulu sahabat Nah seperti ini sahabat Ini kita tinggal memangkasnya disini ya Langsung pres ya sahabat Dan nanti kita kasih alas ya di bawahnya Kita kekaji dulu ya Karena ini tangannya hanya sedikit sahabat Jadi tidak perlu kita cuci ya Sekarang apikan sahabat Sekarang apikan sahabat Sekarang apikan dula Sekarang te守 Nah kita tinggal ke proses penanaman sahabat Namun sebelumnya kita lihat dulu apa itu meda tanam untuk meda cangkok maksudnya sahabat Meda cangkok yang ada di bawah bahan pisang ya Nah seperti ini sahabat untuk meda yang kita gunakan untuk pencangkok ya Seperti ini dan ini sedikit bercampur humus daun ya Ini ada bawah pisang yang mati Dan ini sangat subur namun tidak mengandung pupuk sahabat Jadi sangat bagus untuk kita gunakan meda cangkok ya Nah seperti ini Tanah subur ya Nah langsung saja kita ke proses penanamannya sahabat Nah ini kita ada beberapa hasil cangkokan los pucuk juga sahabat Dan ini kita tanam di lahan langsung ya Untuk usianya sekitar 4 bulan lalu sahabat Dan kemarin kita juga buat kontennya ya Yaitu kita seleksi perakalannya Dan ini saya pendam lagi sahabat Coba nanti kita perlihatkan dulu ya Agar teman-teman lebih bersemangat untuk budidaya ya Dan ini nanti akan kita tanam di sini sahabat Di sampingnya ya Ini nanti agak kita Apa itu pendam ya Dan kita tinggal Menaruh di atasnya seperti ini sahabat Nah Dengan begini nanti perakalan akan menyamping semua ya Dan untuk alasnya ini kita bisa menggunakan apa saja sahabat Yang penting bisa untuk menopang akar agar tidak ke dalam ya Agar akarnya menyamping semua Dan di sini saya menggunakan bata ketamirah ya Nah seperti ini Coba kita cek dulu ya untuk perakalannya ini sahabat Nah untuk perakalannya seperti ini sahabat Ini yang kita seleksi kemarin ya Untuk perakalannya seperti ini Ini sudah kita seleksi ya sahabat Hasilnya cukup lumayan sahabat Dari hasil cangkok los pucuk ya Ini kita kemarin ada delapan ya Dan ini untuk indukannya sama sahabat Dari pinggir sawah sana ya Satu indukan sahabat Dan ini untuk bagian atasnya Tidak kita kurangin sahabat Saat kita melakukan seleksi akar ya Dan ini kita lihat tidak layu sahabat Seperti ini ya Nah kita ke proses penanamannya sahabat ya Nah ini kita tinggal menaruhnya seperti ini sahabat Dan kita kasih cakak ya Beda-beda hambur Kita akan cakak sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agak kita kasih gudukan ya sahabat Dan nanti atasnya kita tutupin dengan plastik Agar tidak dicekerin ayam sahabat Seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Hasilnya seperti ini sahabat Ini kita kasih tutup plastik ya Dengan tujuan agar tidak dicekerin ayam sahabat Dengan begini Lumayan aman ya Karena disini Banyak ayamnya sahabat Nah kiranya itu dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan pastinya Semangat budidaya Dan salam dari Markas Bunsa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!